Nah, harus diingat tulang itu tidak berdiri sendiri di tubuh kita. Tulang itu di sekitarnya ada sarap, ada otot, ada pemudara. Jadi, kalau misalnya patah tulang terjadi cedera, sebenarnya yang cedera itu tidak hanya tulangnya tok. Tapi termasuk juga ototnya, bahkan pemudara, bahkan sarapnya. Jadi, kalau kita mau mengalukan manipulasi dengan cara yang tidak benar, maka berderat terutama yang kita takutkan adalah pemudara dan sarap. Kalau tulang itu istimewa, kalau dia tidak ada gangguan, maka dia akan sembuh, walaupun sembuhnya belum tentu kembali semula. Tapi kalau sarap pemudara itu bisa disasar atau bencana bagi pasien. Kalau pemudara misalnya, bisa nanti kainnya terjadi amputasi pada pasien. Kalau sarap bagaimana? Ibul kelumpuhan, karena sarapnya tetapkan atau rusak atau putus. Itu yang kita harus waspada. Kemudian patah tulangnya bagaimana yang harus ke dokter? Itu sebenarnya, saya pikir, setiap pasien yang mani cedera, pertama sekali harus didiagnosa dengan baik. Ada yang patah tulang pun, tapi cuma retak saja. Kalau cuma retak saja, datang ke kita misalnya, kalau ada ototik, tidak kita operasi. Dipasang gif saja, tutup. Tapi kalau sampai dia bergeser, apalagi sampai overlapping, dengkok, segala macam, sebaiknya ke ahlinya. Sekarang bagaimana untuk alternatif medisim tadi itu? Alternatif itu, tadi saya katakan untuk tulang terutama, tulang itu sekali lagi, dalam posisi apapun, kalau dalam kondisi normal, orang yang tidak punya penyakit apa-apa, dia akan sembuh dengan sendirinya. Ingat-ingat ya, sembuh dengan sendirinya. Kita hanya memfasilitasi saja, supaya sembuhnya itu kembali ke asal, dan fungsinya kembali normal. Jadi, begitu gambarannya. Terima kasih. Selamat menikmati.